ya politik itu enggak kotor orangnya yang kotor politik itu penuh intrik enggak orangnya yang penuh intrik kalau politik Islam jadi kalau politik diisi orang Islam jadi politik Islam Alhamdulillah kalau politik diisi sama orang-orang yang bersih jadi politik bersih kalau politik diisi sama orang-orang koruptor politik koruptor kalau diisi sama orang-orang PDIP politik PDIP contoh contoh kalau diisi dengan PKS juga politik PKS politik putih putih tapi politik merah merah kan saya lagi ngomong warna jadi teman-teman sekalian putih pemerintah merah putih bendera kita teman-teman sekalian back to masjid mengharuskan kita menjadikan masjid sebagai ajang pemersatu jangan seperti bersikap seperti orang Nasrani mentang-mentang bukan gerejanya nggak kurang peduli ini orang Nasrani sifatnya ya ini gereja saya disitu ibadahnya kalau enggak ke situ mungkin enggak hati-hati saudara Anda adalah orang muslim nggak bisa anda berkata ini bukan masjid saya saya makmurkan masjid ini doang nggak bisa memang betul saya sepakat masjidmu harus kau makmurkan tapi kalau kau hanya fokus kepada masjidmu bagaimana masjid yang lain karena itu saya himbau ada nggak disini subuh berkeliling ada disitu kau penuhi semua yang datang nanti yang datang itu akan mengajak pada tetangga-tetangganya sehingga makmur semua masjid kalau masih infirodi masih hanya fokus kepada masjidnya sampai kapan kita bisa bersatu saudaraku sampai kapan teman-teman sekalian masjid adalah ajang untuk mendewasakan siapa yang ahli fisika disini buka kursus Masjid Anur menyelenggarakan pelatihan fisika untuk SMA gitu siapa yang ahli matematika disini buka kursus Masjid Anur memberikan pelatihan matematika disini nggak papa di dalam nggak papa Rasulullah menjadikan masjid untuk ngasah pedang untuk ekonomi untuk angkat pemimpin untuk atur strategi perang untuk bikin perang badar untuk bicarakan perang Uhud semua di masjid untuk mempersatukan ulama umat kaum ansur dan muhajirin di masjid Hai jadi jangan jadikan masjid itu sebagai kuburan-kuburan pagi rame ilang kemudian Hai zuhur sholat gembok kemudian asar sholat sepi kemudian Maghrib Isa Ya Allah kalau begini masjidnya tidak berfungsi masjid punya air jangan beli air orang kecuali air yang dibuat di masjid tadi minum air rapas ya masjid punya air isi ulang jangan pernah beli yang lain kecuali beli di masjid betul dengan begitu jadi kuat masjid kalau perlu punya grosiran beras di sini siapa yang petani Hai siapa yang petani eh anak-anak masjid jangan pernah beli beras di tempat yang lain kecuali di masjid Anur gitu loh minimal masjid Anur punya sembako sembilan bahan pokok begitu juga masjid yang lain sehingga anda ke masjid pulang bawa beras anak masjid pulang bawa air untuk minum di rumah anak masjid Anda pulang bawa telur anak masjid pulang bawa terigu dan semuanya milik umat Islam kalau begini baru masjid akan makmur kalau begini maka umat Islam akan ditakuti oleh semua manapun tidak ada lagi yang berani menyentuh umat Islam karena sebenarnya kekuatan umat Islam ada di masjid ketika masjidnya menjadi sepi ketika masjidnya menjadi kosong maka ini tanda dimana umat Islam sudah kehilangan gairah dan girahnya antum bicara di sini antum duduk di masjid ini saya yang keliling lihat capek lihat masjid di berapa daerah sepinya luar biasa saya di Jawa Timur Pak biar di situ aja Jangan terseks itu jaga Allah Ustadzku guru saya eh saya ke Jawa Timur ya Malang Kediri Jember eh eh saya ke Jawa Timur keliling pada waktu itu tahu enggak saya berhenti di sebuah masjid yang pas lagi azan maghrib 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 ini maghrib ketika saya berhenti sepi masjidnya lampunya nggak dinyalain ya Allah saya mau sholat akhirnya saya wuduk dan saya sholat di pinggiran masjid nggak ada satupun yang ke masjid lalu kemudian ada satu orang ke masjid pakai sepeda datang ke masjid dan kemudian saya bicara sama dia Pak udah sholat belum yuk sholat bareng hayu Pak saya sholat yuk Bapak jadi imam dan sholatlah saya berdua dengan dia setelah selesai saya tanya Bapak orang sini betul kok masjidnya nggak dibuka dibuka Pak kapan nanti Jumatan Hai saya yang tahu saya yang keliling Hai ini saya kasih informasi antum gembira antum girang saya pun gembira saya pun girang ngelihat pekan baru tapi ketika ngelihat sebagian masjid di daerah Jawa Timur begitu nangis hati ini saya ke pelabuhan Ratu Jawa Barat di perjalanan pas azan maghrib kedengeran di radio saya berhenti langsung karena kebetulan pas saya nengok di sebelah kanan ada masjid maka sholatlah saya di sana berdua sama supir saya nggak ada satupun orang yang sholat di masjid itu dan yang lebih konyolnya saya batal sholat di masjid itu kenapa karena seluruh karpetnya dari depan sampai belakang tidak bisa diajak tidak bisa dibuat sholat karena seluruhnya setiap satu senti milimeter satu sentimeter berisi bangkai laron yang penuh dengan tinja dan kotoran ini tandanya nih masjid nggak ada orang yang ngurusin nggak ada yang masuk nggak ada yang bersihin nggak ada yang sapu jadi slogan back to masjid di pekan baru Masya Allah yang hadir seperti ini Masya Allah tapi di luar sana itu lho Pak antum harus tahu nih saya kasih tahu informasinya agar berpikirnya global sebentar gitu loh maka wajar kalau Indonesia masih seperti ini kenapa karena di luar sana banyak masjid-masjid yang lebih banyak begitu daripada masjid yang seperti Anur ini maka itu teman-teman sekalian wahai sahabat-sahabat saya yang di pekan baru pertahankan ini gitu loh bahkan perbanyak ini terus 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 perbanyak sampai tumbuh dan perkuat apalagi masjid Anur ini jadikan masjid ini percontohan bagi semua masjid yang ada Kenapa karena disini memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena disini memperingati Islam mirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena disini memperingati Nuzulul Quran karena disini memperingati tahun baru Islam karena disini memperingati peringatan perang badar udah pernah belum bagaimana kalau tahun ini kita bikin peringatan perang badar setuju setuju jadikan itu rutin tiap tahun sampai men tersiar kabar ke seluruh Indonesia masjid yang paling banyak memperingati peringatan-peringatan itu adalah Anur Pekanbaru kenapa nanti ikuti dengan masjid yang lain bikin peringatan perang Uhud serem gak tuh perlu izin gak tuh perlu izin gak kepolisian ya kagak orang kita bikin peringatan perang Uhud kok bikin peringatan perang badar kok orang ada kok dalam sejarahnya Islam bikin lagi masjid ini menengadakan peringatan perang Diponegoro bikin lagi disini peringatan Cutnya Din orang-orang di luar biarin peringatan Hari Kartini tapi kita di masjid peringatan Hari Cutnya Din harus diluruskan Masjid berkewajiban meluruskan ini karena Cutnya Adin adalah pahlawan bukan hanya Kartini yang pahlawan bukan hanya pakai sanggul pahlawan bukan hanya pakai kondek pahlawan tapi Cutnya Din yang berjilbab juga seorang pahlawan kalau Masjid kembali menjadi fungsinya seperti ini maka berarti kita berada pada jalur yang hak dan ketika kita berada pada jalur yang hak maka kebatilan pasti tumbang nggak usah ditumbangin pasti tumbang otomatis pasti tumbang jadi kalau kita berkata back to Masjid maka mulai sekarang ini pagi siang sore selain di tempat Anda maaf begini maksudnya kenapa pagi siang sore ya tidak harus di Anur pagi subuh lalu salat di sini lalu anda bekerja bekerja di mana siang dimana deket disitulah anda berbakti lalu asar mesinnya dimana disitulah anda berbakti lalu pulang maghrib di deket masjid di deket rumah disitulah masjid anda berbakti jadi jangan lepas lima waktu salat di masjid kenapa karena kalau enggak Nabi Muhammad mengancam membakar rumah orang-orang yang gak ke masjid sampai Nabi Muhammad mengatakan la solat alijaril masjid illa fil masjid nggak ada solat begitu tangga masjid kecuali melaksanakannya di masjid Coba kalau ada orang mabuk di pinggir jalan Nabi akan tegur dengan baik kalau ada yang berjudi di pinggir jalan mungkin Nabi pun akan tegur dengan baik tapi begitu enggak ke masjid Nabi mengancam untuk membakar rumah-rumah orang yang enggak ke masjid dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari ketika masjidnya sepi Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya kumpulkan kayu bakar aku akan bakar rumah-rumah orang yang enggak ke masjid kok semarah itu Nabi ya karena begitu pentingnya orang-orang yang harus datang ke masjid back to masjid bukan hanya untuk sholat back to masjid belajar di sini jadikan IP IP mumpat kenapa anak masjid gitu kok lo bisa sih pintar begitu anak masjid kok bisa lo punya bisnis maju begitu anak masjid kalau IP lo tinggi anak masjid kalau juara satu anak masjid siapa yang bisa kursus apa namanya meningkatkan kegunaan Facebook Twitter Instagram ajarin di masjid siapa yang bisa memanfaatkan sosial media untuk kelangsungan dakwah ajarin di masjid Ayo saya nggak mau bicara cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan doang hari hari Senin mau bikin apa di masjid sini Hai Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu jangan salah sangka Jumat Sabtu Jumat kegiatan agama Senin Tafsir Selasa pikih Rabu akhlak Kamis tahlil Jumat Hai bulugul Marom Sabtu dia itu solihin Ahad mimbar bebas Senin Tafsir lagi yang itu bagus sekali bagus sekali tapi bikin juga gitu loh Senin Tafsir mulai jam Maghrib sampai Isya Senin Isya sampai jam 9 belajar menguasai multimedia di masjid Selasa hadis Maghrib sampai Isya Isya sampai jam 9 Bagaimana menguasai fisika kimia di masjid dulu saya begitu sih Pak gurunya namanya Mas Anton ya ingat saya itu saya belajar fisika di masjid setiap selesai pengajian di masjid kami itu di masjid itu salam gurunya namanya Anton Mas Anton saya muridnya tapi kita belajar fisika PR PR tuh zaman SMP SMA PR PR saya saya kerjain semua di masjid ini yang namanya the real back to masjid bukan cuman sholat dan ngaji ini yang namanya the real back to masjid Hai Wahai para orang yang beriman Wahai para orang-orang yang cerdas yang IP nya tinggi yang menguasai ilmu-ilmu yang susah dermakan waktumu hartamu jiwamu untuk masjid Wahai orang-orang yang bisa multimedia dermakan ilmu untuk anak-anak pemuda masjid bahkan masjid harus bertanggung jawab kalau ada pengurusnya masih jomblo masjid harus jadi tempat untuk menemukan jodoh sehingga orang-orang yang mencari jodoh harus daftar sama pengurus masjid jangan malu akhwat daftar ikhwan daftar nanti masjid menjadi fasilitator untuk mempertemukan lalu menikahlah di masjid cakep kalau ini inilah yang dimaksud the real back to masjid sampai menemukan jodoh di masjid sampai meninggikan IP di masjid sampai melawan musuh-musuh Allah di masjid persis banget inilah masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya cukupkan dulu kita buka forum tanya jawab dan akan dibahas juga dalam bentuk forum diskusi Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Ustaz kesana ya enggak enggak katanya takbir Allah Akbar Allah Akbar terima kasih kita sampaikan kepada Tuan Guru kita itulah pemaparan beliau kepada kita semuanya bagaimana betul-betul kita memfungsikan masjid untuk kebangkitan umat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya dari pekan baru menuju dusun sadan kita punya dusun set terpencil namanya sadan jauh di dari sini naik mobil lima jam habis itu naik kapal perahu kecil empat jam masih terpencil sembilan jam sehingga sebentar mengisi perut di pelalauan terima kasih kita sampaikan kepada guru kita syukran kathir kepada Ustaz Hasan yang telah memberikan kepada kita semua tausia yang sangat membangkitkan Allah Akbar itu sebagai penghormatan kepada Ustaz pantun Ustaz kalau dibalas boleh enggak dibalas boleh juga Ustaz tanam pinang rapat-rapat melamar nanti sudah tahu itu melamar ya pulau pandan jauh di tengah dibalik pulau si angsa dua walau hancur badan di kandung tanah budimu akan saya kenang jua Allah Akbar saya jawab lagi Ustaz buah durian buah mangga buah kedondong buah rambutan mengurujak pak itulah nama buah-buahan udah selesai udah mantunya baik yang mau bertanya silahkan kalau ada pertanyaan dibuka diskusi kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan munggu dari ikhwan maupun dari akwan silahkan kita buka untuk satu laki-laki dulu satu perempuan silahkan boleh tulisan boleh lisan paling terfadal ada ya gua Terima kasih telah menonton